Harga cabai rawit di Merauke, Papua Selatan mengalami kenaikan signifikan. Pedagang setempat terpaksa menaikkan harga jualnya karena kekurangan stok cabai rawit. Untuk memenuhi permintaan pasar, pedagang harus membeli cabai rawit yang didatangkan dari luar kota. Pedagang yang biasanya membeli cabai rawit dengan harga Rp60.000 per kilogram, kini terpaksa menjual dengan harga Rp80.000 per kilogram. Kondisi ini disebabkan oleh kelangkaan stok cabai rawit di pasaran. Kesulitan para pedagang semakin bertambah karena mereka harus mengimpor cabai rawit dari luar kota melalui jalur laut. Pasokan yang datang dari luar kota ini tidak hanya menambah biaya transportasi, tetapi juga meningkatkan harga pokok pembelian bagi pedagang. Para pedagang tidak memiliki pilihan selain menyesuaikan harga jual untuk menutupi biaya pembelian yang semakin tinggi. Hari ini di pasar Wamanggu, Lompok lagi kosong. Cabai rawitnya satu kilo berapa? Rp80.000. Sebelumnya berapa, Bu? Kalau kemarin Rp70.000. Hari ini Rp80.000. Kenapa sampai bisa naik, Bu? Ya karena barangnya kosong. Kalau banyak nanti turun sendiri. Diperkirakan, harga cabai rawit di pasar Merauke akan kembali mengalami kenaikan harga hingga Rp180.000. Jika tidak ada stok cabai dan hal ini diperkirakan akan berlangsung hingga Desember mendatang. Fujimono Papani, Kompas TV Merauke, Papua Selatan.